Intro Waduh cuaca hari ini bagus sekali Menyempatkan diri juga Untuk Berjalan-jalan di Kota Tokyo, Jepang Beginilah suasana kotanya Sangat indah, rapi Dan bersih Saya paling suka jalan sendiri Karena bebas Waktu juga bebas, mau kemana Mau belanja Duduk, makan Habis itu baru pulang Sekarang mau Cari Atau belanja Kebutuhan dapur dulu Seperti Daun jeruk, seri Bawang goreng Daging dan kecap Kecap-kecap manis Atau kecap tomat Ada enggak Di Jepang Mau coba cari-cari dulu Di sekitaran Daerah sini Karena di daerah sini Ada toko Model toko klontong Milik orang Thailand Mau cari disana Siapa tahu ada Bahan-bahan Keperluan dapur Dan bisa dibeli Dan Dikonsumsi Untuk Satu bulan ke depan Nah beginilah Di jalanan Lumayan rame Dan di sekitar Di sini banyak juga ada Restoran-restoran Atau Toko-toko Korea Yang menjajakan makanan Korea Yang terkenal dengan Pedasnya Seperti ditampak Di depan ini Makan Korea Yang sangat terkenal Namanya Kimuchi Atau Bibimba Dan Sapi bakar Dan saya juga Akan terus Berjalan ke depan Di sebelah kanan Ada toko Apa ini Supermarket Gedung yang berwarna merah Kayaknya sih Seperti Restoran Korea Demikian juga di Jepan Itu mungkin Masakan Chinese Yaitu Chinese food Ada kakek botak Sama nenek Jalan-jalan Dan Suasana di jalanan Juga lumayan rame Taksi Ada mobil kuning Sebelah kiri Ini mobil Model patroli Punyanya Polisi Polisi Jepang Ada bos besar Nah kotak merah ini Adalah Post Post office Kalau mau kirim surat Taruh di kotak Yang merah itu Mungkin nampaknya Ini adalah kantor Post Dan beginilah Suasana Apato-apato Atau rumah-rumah Susun Yang ada di Negara Jepang Nah Mumpung lampunya Sedang Ijo Saya mau nyeberang dulu Biar mobil ini lewat dulu Saya mau nyeberang Ke kiri Sambil cari-cari Toko Kelontong Yang menyediakan Makanan yang Ada hubungannya Sama Masakan Indonesia Dan saya mau cari Empah-empah Untuk bikin Bumbu Dan ini Adalah Depannya adalah Toko Korea Restoran Korea Korean Korean food Itu modalnya Ini 1300 1800 Ini parking Parking mobil Kalau di Jepang Tidak boleh parkir Sembalang mobil Banyak ada Tempat-tempat Menyewakan Tempat parkir Nah Ini tokonya Saya mau naik dulu Ketoko Kelontong ini Mencari-cari Bumbu dan bahan-bahan Keperluan dapur Nampaknya Toko Kelontong ini Milik orang Thailand Chinese Thailand Apakah disini Ada Oh ini apa ini Oh ini tempat Ngulak Basel Artinya Numbuk Bumbu-bumbu ini Wah ini dia Nah Saya mau beli Beberapa Daun jeruk Daun jeruk Ini Enak untuk bikin Sup Dan sambal matah Banyak sekali Ada disini Bahannya Ada Papaya Ada Apa itu Jeruk nipis Ada Jahe Ada Garanga Namanya Saya mau beli Daun jeruk Kira-kira 5 bungkus Ini ada Kelapa Kelapa yang Sudah dikulpas Dan ini ada Kacang panjang Ada seri Ada Bawang Ada Bawang merah Ini bawang merah Dan ini Ini kurpuk kulit Babi Ini bagus Terus Di Tas nasi Atau Dipakai Tumami Namanya Kalau bahasa Jepang Dan makan Sama Bil Sama beli dua Mau bawa pulang Coba Coba dulu Rasain Nanti di rumah Dan ini adalah Kelapa Kelapa Kulitnya sudah Dikupas Selain itu Saya mau cari Cabai 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 yang Sudah Ditaruh Di atas Apa Dalam kulkas Yang sudah Direto Namanya Freezer Saya mau beli Cabai merah Satu Ini beratnya Kira-kira 600 gram Dan ini Juga ada Bumbu-bumbu Lumayan banyak Bumbu-bumbu Macam-macam Ini mau cari Kecap dulu Kecap Tomat Kepada yang Ini ada Ini ada Kecap ABC Kecap ABC Wah Lumayan banyak Disini Tapi harganya Lumayan mahal Beli cabai Sudah Ngebayar dulu Kekasir Mungkin ini Saya belahnya Kira-kira 3000 yen 300 ribun Ini ada Beras-beras Beras dari Thailand Sama kok Oke Tadi sudah Belanya bahan-bahan Kebutuhan Dapur Dan saya sudah Masukkan dalam Tas rangsel saya Sekarang mau Melanjutkan Perjalanan dulu Sambil olahraga Dan sambil Menikmati Kota Tokyo Jepang Dan Saya suka sekali Yang jalan di Wilayah Jepang ini Alasannya kenapa Karena Disini orangnya Nggak peduli Artinya Privasi Seseorang itu Sangat dihormat Disini Nggak ada yang Nanya Oi Kamu kemana Dari mana Asalnya Dari mana Itu nggak ada Hidupnya mandiri Disini Sendiri Sendiri Ini lumayan juga Ada orang yang Jalan-jalan Oke Begitu aja dulu lah Untuk kali ini Silahkan nonton Video saya Yang lain Atau jalan-jalan di Kota lain Selama saya Masih Punya waktu Dan mereview Kota-kota di Jepang See you Bye-bye Sampai jumpa Terima kasih.